Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kali ini dengan Ahung sepotong kali ini Ahung sepotong mau berkunjung ke salah satu temennya kebetulan ini temen dia punya bisnis bikin-bikin tempe tempe tau kan tempe siapa yang gak tau tempe tempe yang bisa buat bikin mendoan terus bisa buat pepik gorengan dan juga buat bikin sayur jenisnya tempe aja seperti apa sih eh proses pembuatannya Oh ini aku penasaran mumpung lagi di sini saya silatur rapi sekalian ke pengen lihat proses pembuatan tempenya hanya ikutin ya oke aduh aduh orangnya nggak ya di rumah ya mudah-mudahan aja ada aduh sia-sia kalau nggak ada aduh belgede kalau nggak ada nggak ya orangnya ya eh kebalik ini terdulu saya mau buka pintu dulu ah lanjut alaikum salam mana sih orang yang assalamualaikum tadi bohongin aja mo nggak ada orang mo tutup maneng, tutup maneng nggak tahu ada orangnya ah ini kebiasaan dung-dung dari dulu ini begini ah buka sendiri aja masuk ah assalamualaikum nggak ah pintu buka sendiri nih gimana ada apa tuh nggak ada orang mo yuk omong luarlah lu kenyal ah ini nih sini 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 waduh bang Ahong dong lihat-lihat aja nggak ada ini kebiasaan lama kamu dari dulu aja begitu aja kalau nggak gitu nggak lucu Pak Ahong bisa bagi mana kabarnya Alhamdulillah Pak Ahong sebaliknya gimana ini Alhamdulillah sempat juga ini ceritanya mumpung saya lagi disini saya nggak tahu sudah kamu bikin tempe saya kepengen ngasih tahu ke pemirsa semuanya para subscriber semuanya ya kepengen ngasih tahu seperti apa sih pembuatan tempe siap nggak? oke siap lah pokoknya cepat-cepat bang Ahong apa sih yang nggak siap oke dulu mulai oke kita masuk dulu terus masuk dulu bang Ahong disini kebeneran kita nih mau produksi tuh di sini tempatnya ya ini kacang yang siap di packaging kayak gitu pakai jing pakai jing pakai jing bagaimana maksudnya pakai jing kan bahasa inggris nah kalau enggak gitu enggak masuk kan masukin begini masukin bukan dibuka waduh gimana itu masukin begini kan gini loh caranya gini gimana gimana coba gini loh gini loh ya plastik dibentai dibentai sampai salah ngomong aku plastiknya dipasuk plastiknya dibuka dibuka masukin peralong peralongnya ujungnya ditekuk pakai tangan gini serot oh begitu coba 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 uang dulu pertama pertama-tama marilah kita panjatkan doa amin yang pertama masukin josh gandos habis itu ditekuk ke ujungnya ke ujungnya baru rosot eh bukan timah lupa kesini masukin lagi sampai penuh sampai penuh sudah penuh terus dilepas dilepas apanya dikecuk cerok 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 yuk nah ini tempat apa lagi nih nah ini tempat nyucinya nyucinya apa yang nyuci kacang yang sudah digiling dibuang kulitnya gitu loh biar jadi kayak tadi oh nah itu tadi saya masih bingung itu itu kok bisa begitu itu kedelainya gimana itu itu direbus atau di apain sih lah ya jelas direbus coba ngawong masakah direbus oh direbus iya hasil rebusannya nih disini oh itu yang sudah direbus coba lihat lihat dulu kita ambil dulu ya ini ini yang sudah direbus oh iya yang dari bahan baku tadi kita rebus selama dua setengah jam dua setengah jam dia ngebut iya ngebutnya iya ngebutnya iya ngebutnya sampai empuk ya hasilnya bener enak 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 empuk enak empuk dua setengah jam ternyata direbusnya pemirsa ya nah ini habis nebus habis direbus masukin ke fermentasi namanya fermentasi namanya supaya supaya lebih mengembang lagi oh begitu langkah selanjutnya bagaimana setelah fermentasi eh fermentasi fermentasi bukan fermentasi fermentasi nah itulah maksudnya itu lah lebih gampangnya perendaman oh iya perendaman terus habis itu perendaman besok pagi paginya kita ambil dibuang airnya terus terus kita giling disini untuk menghancurkan sambil sekalian ngelupas kulitnya gitu oke itu jadi lupas kulitnya ke satu-satu begitu enggak kalau satu-satu bisa sampai dua bulan ngelupas beres iya gimana itu oh habis itu tuangin ke situ digiling supaya pecah supaya pecah dan kulitnya ngelupas dia bisa sendiri nanti kulitnya nanti kita secara manual kita ambil digini mana ini 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 ditumpuk begini rapi banget matanya udah kayak batak kok masih hangat masih hangat kalau gak hangat gak cukur jamur pak oh jamur ini yang sudah dipak tadi kita beresin disini kita baris-bariskan supaya ada sirkulasi udaranya oh gitu perlu sirkulasi udara juga ya namanya makhluk hidup kan perlu sirkulasi udara tempe juga tempe juga pengen udara pengen nge-nge prosesnya berapa hari di sini dari mulai cetak sampai jadi begini sampai siap makan tiga hari walamal lama bener sih ayo kayak bikin roti sekarang bikin dipanggang bisa makan iya tuh ternyata sederhana semuanya prosesnya gak gampang gak mudah dan gak gak cepat butuh waktu dan teliti gak cebaran ternyata buat bikin tempe makanya ini sebenarnya harusnya termasuk dulu kayak begini harusnya jual belinya apa pasti maksudnya daya belinya harusnya bagus ya jangan bilang tempe kadang-kadang kalau lagi susah bakaya kalau lagi susah 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 produksi iya bener sekarang kendala di pahan baku sekarang sudah sedikit langkah dan mulai naik turun naik gendeng gendeng kalau turun naik terus sekarang nah itu dia tuh sudah proses bikinnya susah lama kadang-kadang naik sedikit kadang-kadang konsumen ya 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 namanya pembelinya pengen yang tebel yang murah nah iya pada prosesnya luar biasa capek capek dan butuh waktu lama ini aja menaruh disini tiga berapa tiga hari tiga hari tiga siap siap makan laruan yang beli tinggal goreng 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 doang kurang lebih begitu tidak siap dipasarkan pasarkan oke sasarannya bukan uduk jualnya kemana nih jualnya terutama di lingkungan lingkungan sini di warung warung sayur sini kan itu sasarannya ya buat aduh 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 ya tetap uduk kan buku butuh buat bikin orek iya betul pelengkap uduk tuh empe goreng itu ketiganya tukang goreng pasti itu ya kalau gorengan kalau enggak ada tipe nya kurang lengkapkan sekitaran tegal wangi grogol aja lah untuk pemasaran tapi itu aja sudah termasuk apa termasuk apa sih namanya ya untuk biar selerata ya ternyata pegel juga dari tadi ya jadi apa sih namanya apa tadi saya bilang termasuk bikin segini aja udah termasuk sibuk sibuk iya ya soalnya seharipun iya jadi setiap hari produksi ya karena alhamdulillah ini yang bus 3 hari kalau enggak terus bikin terus bikin terus bikin nanti bisa mander bisa kosong libur kosong iya betul sekali nyambung nyambung terus bikin setiap hari ternyata sebetul semuanya konsumen itu beda-beda ada yang senangnya setengah mateng begini alasannya jadi digoreng orek itu enggak perlu harus dicacah dulu betul langsung hancur itu paling enak cemilan bahwa iya terus kadang-kadang nih ada sedikit bau bau itu itu faktornya kita kasih tahu jadi faktornya bisa dari pencuciannya kurang bersih bisa terus pembuangan kulitnya kurang banyak ngebuangnya bisa jadi terus mungkin kebanyakan ragi lagi juga mempengaruh pengaruh yang pulang kalau terlalu sedikit ragi tempe enggak jadi kalau kebanyakan tempe kadang pahit semuanya kadang-kadang ada rasanya kurang enak lah itulah karena proses pada saat pembersihan kurang bersih terus air yang digunakan air yang digunakan mencuci itu air yang tidak benar-benar bersih ternyata pengaruh pantesan kadang-kadang suka ada rasa asum asum kalau enggak enak kalau saya selama ini masih memegang amanah dari al-mahum bapak jadi utamakan kualitas di tempe jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh jadi ternyata kan dul kenyot ini penerus penerus dari orang tua ya dulu ternyata orang tua dul kenyot ini juga pembuat pembuat tempe sekarang menurun dul kenyot luar biasa ini nanti dul kenyot anaknya dul kenyot habis itu cek dul kenyot nyambung nyambung terus kualitas jangan di direk jangan dilupakan jangan dilupakan harus di utamakan nah ini ngomong-ngomong nama tempenya apa ini kalau ini kita ngambil nama pencetusnya aja nih kalau orang tua saya kan namanya Mangsenari jadi tempe ini dinamakan tempe Mangnari 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 itu yang menarik bukan acok tempe Mangnari Mangnari yang berada di Masjid Grogol Masjid Grogol kebetulan saya kenal sama Masjid yang dulu Pak Rohim saya iya jadi adanya di Kelurahan Masjid Coba Kelurahan Kota Sari Kota Sari iya punya lingkungan Masjid Cilegon Cilegon ternyata ini Josgadok sini tempe Mangnari nanti saya juga mau bawa ini dari sini beli boleh boleh jual berapa sekarang lagi harga berapa gitu kalau yang ini ini kalau saya yang melayani yang begini sesuai pesanan ini untuk tukang gorengan iya kalau yang ini beda lagi iya saya kasih harga 3000 per satu per satu 3000 oke kalau yang ini ukurannya kecil untuk konsumsi semua masyarakat warung tukang sayur segala macam 25 2500 oke saya mau ngambil yang ukuran yang 2500 2500 ini sudah bisa kredikan udah udah ready yang sudah ready yang ini yang ini sama boleh itu oke sekali ini mau borong tempenya menari yang josh gados oh mudah seneng dengan tempe penyot pasti ini udah 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 ketahuan ini dilihat dari bentuknya dilihat dari ininya udah ketahuan pasti enak ini mudah mudahan enak oke sedelur teman-teman sahabat semuanya demikian ya tutorial apa sih namanya proses review proses pembuatan tempe tempe tempenya temen-teman 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 yang membuat tempe ini oke terima kasih buat sedelur temen kawan sahabat semuanya yang sudah mengikuti proses pembuatan tempe kali ini terima kasih semoga semakin maju usahanya berkah ya mudah-mudahan semakin sukses buat usaha tempenya oke terima kasih sampai jumpa di vlog berikutnya bersama Aung Sepotong jangan lupa di subscribe comment and share channelnya Mahong Sepotong Joss Gandos mantap